Anda kembali menaksikan berita utama. Saudara, satu bulan lebih seorang tenaga kesehatan di Bandar Lampung harus berjuang sembuh dari virus corona. Kini setelah sembuh, perawat Dian Novita semakin semangat mengkampanyekan protokol kesehatan serta peduli membantu para pejuang COVID-19. Bagai tersambar petir di siang bolong, saat Dian Novita, seorang perawat yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, Bandar Lampung, mendapat kabar bahwa dirinya terkonfirmasi COVID-19. Tak disangka, tempatnya sehari-hari bekerja menyelamatkan nyawa orang lain saat itu menjadi tempat dirinya untuk menjalani isolasi. Suaminya lebih dulu terkonfirmasi positif COVID-19. Keduanya mengalami gejala hingga diisolasi di tempat yang sama. Namun, hati Dian Novita semakin hancur. Bukan hanya karena harus berpisah dengan ketiga anaknya, tapi juga karena ketiga anaknya juga menunjukkan hasil positif COVID-19 setelah menjalani uji swab. Melihat keadaan itu dan atas izin dokter, Dian Novita, suami dan ketiga anaknya melanjutkan perawatan dan isolasi mandiri di rumah. Satu bulan lebih berjuang sembuh dari COVID-19 hingga akhirnya pada awal November lalu, Dian dan seluruh anggota keluarganya dinyatakan sembuh. Menjadi terkonfirmasi itu denial, pasti nggak mau. Tapi yang saya pelajari adalah saat kita terkonfirmasi, sampaikan, katakan gitu. Bukan berarti harus diumumkan di Mas BD. Enggak, bahwa ke orang-orang terdekat kita bahwa ya saya terkonfirmasi. Bagi yang berkontak dengan saya 14 hari terakhir, tolong segera periksa atau jika bergejala hubungi fasilitas kesehatan terdekat. Kita harus melindungi orang-orang yang pasti dengan kontak dengan kita itu kan ada hubungan erat dengan kita, baik orang rekan kerja, keluarga, dan lain-lain. Jangan ditutupin. Terus ini kan bukan aib. Sebagai wujud rasa syukurnya, Dian dan suami kini rutin membantu orang-orang terdekatnya yang sedang menjalani isolasi mandiri. Sepulang kerja, Dian menyempatkan untuk membeli sejumlah vitamin dan buah, lalu bersama suami ia mengantarkannya hingga di depan pintu rumah. Saya pernah merasakan di posisi itu dan dukungan sekecil apa pun sangat berarti. Jadi waktu saya sudah menjadi penyintas, saya melakukan hal yang sama pada teman-teman atau tetangga atau siapapun yang saya tahu, mereka terkonfirmasi. Apapun akan kita lakukan bentuk perhatiannya, bahwa kita peduli dan kita memberikan dukungan. Kemudian ya di situ ada doa kita, mudah-mudahan mereka lekas negatif. Dan semoga tertular nih kepedulian ini, supaya saat mereka sudah menjadi penyintas, yuk kita bantu yang lain. Tak hanya itu, menjadi penyintas COVID-19 membuat Dian dan keluarga kini semakin disiplin mempraktekan 3M, seperti rajin mencuci tangan serta membawa perlengkapan pribadi sendiri. Begitu juga saat berinteraksi dan berkumpul bersama keluarga, Dian tak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan pentingnya memakai masker kepada suami, anak-anak, dan orang tuanya. Serta menjaga pola hidup sehat dengan rutin mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi. Baginya, usaha yang ia lakukan adalah cara untuk menjaga agar tak kembali tertular atau justru menjadi penular COVID-19. Sekarang yang pertama saya di rumah pasti saya bawa botol minum sendiri. Kalau dulu saya nggak pernah bawa botol minum, saya pasti bawa botol sendiri. Saya bawa hand strap sendiri. Masker saya pasti bawa cadangan lain. Jaket saya pasti pakai jaket. Walaupun saya dulu nggak pernah. Pakaian ganti saya bawa. Kemudian sampai di ruang tempat kerja, saya ganti pakaian. Pakaian yang ada saya simpen, nanti pulang. Pakaian yang ada saya simpen sendiri, kemudian saya cuci sendiri. Maka kalau dulu terbiasa pulang, masuk, ketemu anak-anak, langsung salam anak-anak atau nggak, sekarang nggak. Pulang ke rumah, saya diem di luar, pakai handigaan lepas, mandi, dan lain-lain, baru kita masuk ke rumah. Hingga hari ini, kasus konfirmasi COVID-19 Provinsi Lampung menyentuh angka 5.552 orang. 278 orang dinyatakan meninggal dunia dan kasus aspek 244 orang. Untuk itu, mendekati akhir tahun ini, pemerintah Kota Bandar Lampung mengeluarkan surat edaran, larangan melakukan dan merayakan pesta malam tahun baru dalam bentuk apapun di wilayah Kota Bandar Lampung. tentang larangan perayaan atau pesta pergantian tahun baru yang ada di wilayah Kota Bandar Lampung. Bahwa garda terdepan untuk memutus mata rantai ini adalah kita sendiri selaku warga masyarakat dalam rangka menegakkan protokol kesehatan dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan di mana pun kita merada. Masyarakat memang menjadi garda terdepan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sadar akan 3M, serta kepedulian terhadap sesama, tentu dapat menjadi kunci untuk memutus mata rantai COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV, Lampung.